Hidup dan cinta memang saling melengkapi. Ketertarikan antara seorang pria kepada wanita adalah hal yang lumrah dan memang begitu normalnya. Mengenali kapan seorang pria harus berhenti mengejar seorang wanita yang disukainya adalah tanda kebijaksanaan dan penghargaan terhadap kedua belah pihak. Buat para pria, ketika kamu mengejar wanita, maka kamu harus melihat terlebih dahulu seperti apa sikap aslinya dia. Saat kamu mengejar wanita, secara tidak langsung kamu juga menunjukkan pada wanita bahwa kamu adalah seorang pria yang tidak punya kualitas karakter yang wanita inginkan darimu. Ini beberapa tanda kamu harus berhenti mengejar wanita yang kamu sukai. 1. Kamu merasa tidak dihargai Hubungan harus didasarkan pada saling menghormati dan saling menghargai. Jika kamu merasa bahwa usaha kamu untuk mengejar tidak dihargai atau diabaikan, ini bisa menjadi indikator bahwa hubungan ini mungkin tidak seimbang atau sehat. 2. Mendekatimu saat dia sedang butuh Saatnya kamu sadar bukan sabar. Hapus perasaan sukamu padanya jika dia menghubungi atau datang hanya saat ada hal yang dia butuhkan darimu. Sedangkan di waktu yang lain, dia sama sekali tidak menghubungimu. Percayalah bahwa rasa sukamu sama sekali tidak dianggap olehnya. 3. Tak pernah lagi menunjukkan rasa cinta Sebelumnya dia sering memberikan sinyal kalau dia mencintaimu hampir setiap hari, dan sekarang jarang atau tidak pernah lagi melakukannya. Sebelumnya dia sering menggenggam tangan kamu saat jalan bersama, ini berdekatan saja seperti merasa risih. Jika benar-benar mencintai kamu maka dia tidak akan ragu menunjukkan perasaannya kepada kamu. 4. Sudah menyatakan tidak tertarik Jika wanita tersebut secara jelas dan lugas menyatakan bahwa dia tidak tertarik pada kamu, sangat penting untuk menghormati keputusannya. Terus mengejar setelah penolakan yang tegas hanya akan menciptakan ketidaknyamanan dan dapat merugikan perasaannya. 5. Mermihkanmu Jika wanita pernah meremehkanmu walaupun hanya sekali, berhentilah mengejarnya. Pasalnya, belum menjalin hubungan denganmu dan tidak ada hubungan apapun bersamamu saja dia bisa bersikap meremehkanmu, lantas bagaimana nanti jika kamu resmi jadian dengannya? Pastinya kamu akan diperlakukan secara tidak baik olehnya. Jadi, buka hati dan pikiranmu serta berhenti menyukainya lagi. Itulah beberapa tanda kamu harus berhenti mengejar wanita yang disukai. Perasaan suka bisa hadir pada siapapun dan hal itu juga bisa membawa kebahagiaan dalam hidupmu saat orang yang kamu sukai merespon rasa sukamu. Dirimu jangan sampai dibutakan oleh rasa sukamu dan melupakan segalanya. Perlu diingat bahwa tidak semua wanita memiliki preferensi yang sama. 5 tanda kamu harus berhenti mengejar wanita yang disukai ini mungkin berbeda-beda, tergantung setiap individunya. Terima kasih.